Jika teknologi masuk desa secara merata, bayangkan berapa kali lipat produktivitas warga dapat meningkat. Jangkauan pemasaran produk usaha desa bisa makin luas. Tak hanya ekonomi, sektor lain pun bisa mengikuti. Akses pendidikan tak berbeda dengan ini kota. SDM makin unggul dan dapat bersaing, bahkan di tingkat internasional. Jawa Barat, provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, memiliki wilayah rural yang luas, yaitu lebih dari 5.000 desa. Dengan potensi desa yang begitu besar dan pemanfaatan teknologi yang tepat, kami yakin misi kesejahteraan warga bisa terwujud secara inklusif. Menghadirkan infrastruktur internet ke desa-desa saja belum cukup. Perlu dibarengi dengan pelatihan literasi digital, agar warga terbiasa dengan penggunaan teknologi dan perlahan merasakan manfaatnya. Jabar Digital Service punya misi. Digitalisasi untuk warga desa bukan hanya literasi, tapi juga pada tahap implementasi, bahkan hingga melahirkan inovasi-inovasi. Inilah program desa digital. Program peningkatan produktivitas dan kemandirian warga desa secara berkelanjutan lewat pemanfaatan Internet of Things. Bersama para mitra, pengembangan potensi desa dapat berjalan dengan optimal. Dibarengi dengan pelatihan literasi digital bagi para kader desa, kini lewat pemanfaatan teknologi, desa digital telah bantu warga dalam meningkatkan produktivitas petani ikan lewat pendampingan dan distribusi produk, mendorong efisiensi dan efektivitas di sektor pertanian, menghadirkan telekonsultasi bersama dokter dengan mudah dan aman, serta pelatihan penggunaan multimedia untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Awalnya sih saya juga punya pikiran negatif dulu ya, negatif dalam arti kan, aduh pakai alat ini kata saya itu paling ya nambah-nambah biaya, sudah ribet penggunaannya, harus ada listrik, harus pulsa juga, harus belajar HP Android-nya juga, kan aplikasinya gitu. Kami itu kalau nyiram gitu, satu hektare itu misalkan sekarang itu sampai lima hari, enam hari, sekarang paling cuma ya lima jam, delapan jam udah beres dalam satu hektare itu. Ya terbantukan lah, kitanya terbantukan, bisa ngurangin tenaga, terus juga dari hasilnya kita bisa optimalkan maksimal lah. Warga desa telah menunjukkan kesiapannya untuk hidup pendampingan dengan teknologi. Mereka telah merasakan manfaatnya dan tak lagi ragu dengan proses digitalisasi di lingkungannya. Kami akan terus mengembangkan desa digital dengan ragam tematik sesuai dengan potensi desa yang dimiliki. Desa Digital, menuju Jawa Barat sebagai provinsi digital. Jawa Baratasi Jawa Baratasi Jawa Baratasi Jawa Baratasi